DOLAN GRATIF INDONESIA Loh, kok garamnya beli tiga, Le? Maaf ya, Umi. Jamal gak ngikutin amanahnya, Umi. Belang jadi waru. Mal, beliin Umi garam ya di warungnya Sultan. Beli berapa, Umi? Satu aja. Umi mau masak sayur, tapi garamnya habis. Oh, iya, Umi. Ibu, beli, Bu. Ya, Mal. Ibuku lagi tidur, Mal. Sekarang yang jaga warung aku. Kamu mau beli apa? Eh, aku mau beli garam ada, Tan. Ada, Mal. Harga satunya berapa, Tan? 10 ribu. Tapi sekarang lagi ada diskon. Jadi 20 ribu dapet tiga. Wah, uangku kebetulan ada 20 ribu nih. Jadi aku bisa dapet tiga, dong. Bisa banget, Mal. Terus sama apa lagi nih? Udah itu aja, Tan. Yaudah, jadi garamnya tiga ya. Sebentar, aku bungkusin dulu. Sebelum lanjut nonton film ini, like dulu video ini ya. Terus, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga klik tombol loncengnya. Yuk, kita lanjutin lagi filmnya. Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam. Ini, Umi, garamnya. Loh, kok garamnya beli tiga, leh? Eh, maaf ya, Umi. Jamal nggak ngiputin amanahnya, Umi. Soalnya tadi, Umi, di warungnya Sultan lagi ada diskon. Biasanya, satu garamnya harganya 10 ribu. Tapi, karena diskon, jadi 20 ribu aja udah dapet tiga. Jadikan Jamal pikir, kita pasti dapet untung. Yaudah deh, Jamal pake semua duitnya. Hmm, hahaha. Ah, ya ampun, Jamal. Eh? Alhamdulillah, Jamal. Hari ini ada diskon. Jadi, garam Umi ada tiga deh. Umi kok nggak marah? Umi nggak marah dong, sayang. Kan lagi dapet diskon. Malah, garamnya yang bertambah jadi tiga. Hmm, alhamdulillah. Kering, kering, kering ada sepeda. Sepedaku ruda tiga. Kudapat dari Abi. Karena rajin belajar. Olahraga! Jamal, Layli, Abi dan Umi sudah siap nih. Iya, Abi. Loh, kalian berdua kok nggak pake helm, toh? Oh, iya. Jamal lupa ambil helmnya. Yaudah, biar Layli saja yang ambilin, mas. Makasih ya, Layli. Nih, mas helmnya. Oke deh, makasih ya. Nah, gitu dong. Dipakai helmnya. Memang gunanya helm untuk apa sih, Umi? Helm itu berguna untuk melindungi kepala kita, Layli. Jadi, kalau kita terjatuh, kepala kita minimal akan terlindungi dengan helm. Gitu, Ndok. Oh, kalau gitu Layli akan pake helm terus, Ahmi, pas main sepeda. Nah, gitu dong, Ndok. Yowes, ayo kita berangkat sekarang. Kering, kering, kering ada sepeda, sepeda ku udah tiga, ku dapat dari Abi, karena rajin belajar. Wah, ini namanya apa Abi? Ini namanya Graha Sabha Pramana, atau biasa disingkat GSP. Tetapnya di Universitas Gajah Mada. Biasanya, setiap Sabtu atau Minggu pagi, banyak orang yang menggunakan tempat ini untuk olahraga. Seperti kita ya, Abi. Iya, Ndok. Yuk kita olahraga. Abi, Umi. Jamal ingin bersepeda aja, boleh nggak? Layli juga mau, Ah. Boleh ya, Umi? Iya, boleh, Ndok. Tapi hati-hati, Yoh. Jangan ngebut-ngebut. Iya, Umi. Wah, disini enak ya Layli? Iya, Mas. Enak banget main sepeda disini. Sepin, nggak ada mobil. Iya, Mas Jamal jadi bisa ngebut nih. Eh, Mas Jamal, jangan ngebut-ngebut. Tidak jatuh loh. Tenang aja Layli. Hehehe, asik nih. Bisa ngebut. Eh, Asep, Sultan, kalian ngapain disini? Ah, aku lagi main sepeda. Sasa-sasa sama Sultan, Mal. Iya, Dok. Aku kan mau coba sepeda baruku. Wah, aku boleh coba nggak, Tan? Boleh aja, Mal. Tapi semenitnya 5 ribu ya. Hehehe. Ah, kamu, Tan. Masa mau pindah sepeda kamu? Aku mesti bayar sih. Hehehe, iya, Dok, Mal. Kan sepeda aku baru. Yah, kalau mau cobain sepedaku, ada tarifnya. Hehehe. Wah, wah. Kamu per-perhit tutungan banget ya, Tan. Iya, Dok. Kan aku diajarin bapak aku. Kalau aku sudah harus pintar, berdagang dari kecil. Hehehe. Yowes, Tan. Kalau gitu, aku penyum sepeda kamunya. Nanti-nanti aja deh. Ya sudah. Kalau gitu, aku jalan dulu, ah. Ayo, Sef. Kita lanjutin sepedaan. Daripada naik sepeda si Sultan, enakan naik sepeda aku sendiri. Hehehe. Mumpung sepi, aku ngebut lagi, ah. Aduh, sakit. Umi, Abi, tolong. Aduh. Loh, Mas Jamal kenapa, Toh? Mas Jamal tadi jatuh, Lely. Tuhkan. Mas Jamal sih, gak mau denger. Tadi kan Lely sudah bilang, jangan ngebut-ngebut. Iya, Lely. Mas Jamal tadi gak lihat ada lobang. Astagfirullahaladzim, kamu kenapa, Toh, Lely? Maaf, Umi. Tadi Jamal jatuh dari sepeda. Duh, kok iso, Toh? Ini loh, Mas Jamal tadi ngebut bawa sepedanya, Abi. Wala, pantas. Kan tadi Umi sudah bilang, jangan ngebut-ngebut, Toh, Lely. Eh, iya, Umi, Abi, Jamal minta maaf. Yowis, kamu gak apa-apa, Lely? Gak apa-apa, Abi. Untung Jamal pake helm. Gak iya bawa sepedanya, ojo banter-banter, Toh, Lely. Iya, Abi. Yah, Abi, ban sepeda Jamal botor. Yang mana, Lely? Yang depan, Bi. Yowis, dibawa ke bengkel dulu biar ditambal. Umi, Abi temenin Jamal nambal ban sepedanya dulu, yoh, di depan. Loh, ban sepedamu bocor, Toh, Lely. Iya, Umi. Mungkin gara-gara kena lobang tadi. Yowis, Umi nunggu di sini saja, sama Lely dan Mufit. Pagi, Pak. Oh, enggak, Pak. Apa, Pak? Ini, Pak, sepeda anak saya ban depannya bocor. Tadi kena lubang. Oh, enggak, Pak. Tak cek dulu, ya. Mau nge-go, Pak, duduk-duduk. Oh, iya, Pak. Terima kasih. Sampung, Pak. Sudah gelar, Toh, Pak. Enggak. Huri, ban sepeda Jamal sudah enggak bocor lagi. Yowis, ayo kita balik lagi ke Umi. Makasih, Pak. Wah, Dek Mufit sudah besar, ya. Obot, obot. Ah, Dek Mufit. Bisanya cuma ngomong obot-obot terus. Hihihihi. Bagaimana, Le? Bannya sudah ditambal. Ya, Umi. Yowis. Nanti jangan ngebut-ngebut lagi, yoh, bawahnya. Ya, Umi. Jamal janji. Gak akan ngebut-ngebutan lagi, bawah sepedanya. Silok, silok. Ayah dibeli selangi hangat. Abi, Jamal mau makan silok, dong. Laili juga, Abi. Yowis, yowis. Huri. Makasih, ya, Abi. Kiloknya berapaan, Mas? Lima ribu dapat sepuluh, Pak. Abi, Jamal mau sepuluh. Laili juga, Abi. Yowis. Hmm, bikin lima ribuan dua, yow, Mas. Astagfirullahaladzim. Ternyata Abi lupa bawa dompet. Aduh, maaf, Mas. Jadinya beli satu bungkus saja. Oh, iya, Pak. Gak apa-apa. Ya, Abi kok belinya cuma satu bungkus. Laili juga mau, Abi. Yowis, maaf, Yole. Ruk, ternyata Abi lupa bawa dompet. Dan tadi sisa uangnya bagian buat bayar tambal ban sepeda Mas Jamal. Oh, gitu. Ya sudah, Abi. Ini ciloknya buat Laili saja. Kan tadi uang Abi sudah buat bayar tambal ban sepeda Jamal. Ini Laili makan saja ciloknya. Loh, Mas Jamal jadinya enggak makan cilok dong. Enggak apa-apa, Laili. Buat Laili saja. Ya sudah, kita makan berdua saja ya, Mas. Beneran, Laili. Hehehe, makasih ya, Dek. Hahaha. Sultan, kamu lagi ngapain sih? Eh, Jamal, Syed. Ini mal, aku takut banget masuk ke dalam rumahku. Misteri bayangan putih. Eh, Syed. Itu si Sultan lagi ngapain ya? Kok kelihatannya kayak lagi bingung gitu? Enggak tahu, Emal. Kita coba tanya aja yuk, Mal. Sultan, kamu lagi ngapain sih? Eh, Jamal, Syed. Ini mal, aku takut banget masuk ke dalam rumahku. Emal, kenapa? Mesti takut, Tan? Ini, It. Mal, aku takut. Soalnya di deket ruang tamu aku kayak ada kain putih terbang gitu, Mal, It. Ah, yang bener kamu, Tan. Iya, Tan. Kamu ada-ada aja deh. Beneran, Emal. Memang orang tua kamu enggak ada, Tan? Enggak ada, ya, It. Tadi bapak sama ibuku pergi. Dan aku sendirian di rumah. Makanya aku takut banget masuk ke dalam rumah. Yaudah kalau gitu, kita coba masuk ke dalam aja. Iya, Mal. Kita coba lihat aja ke dalam. Iya deh, Mal. It. Tolong temenin aku ke dalam ya. Iya, Tan. Enggak apa-apa kok. Teman-teman, kita masuknya hati-hati ya. Gimana, Tan, kain putihnya? Di sana, It. Yaudah, kalau gitu, kita jalan lagi yuk. Ternyata kamu ya, Sep. Kirain hantu. Iya nih. Ternyata kalian ngerjain kita ya? Hahaha, iya dong. Kita berhasil ngerjain kalian, kan? Hahaha, berhasil kita, Sep. Iya, Tan. Kita berhasil ngerjain Jamal sama Said. Hehehe. Hmm, dasar ya kalian berdua. Nanti pasti kalian kena batunya deh. Eh, itu apaan putih-putih terbang? Wah! Aduh! Hahaha, rasain kalian. Makanya jangan suka ngerjain orang. Kena batunya juga, kan? Hahaha, hahaha. Hahaha, hahaha. Hahaha, hahaha. Hahaha, hahaha. Sampai fledgum. Terima kasih telah menonton Hai teman-teman nama ku Jamal dan ini Layli adalah adikku Kami saling menyayangi dan saling menjaga Itulah pesan Umi dan Abi saling mengingatkan dalam kebaikan Jangan mudah marah dan bertengkar Agar Allah sayang kita semua Mari kita bergabdi kepada orang tua Saling menolong kepada sesama Jangan mudah marah dan bertengkar Agar Allah sayang kita semua Terima kasih telah menonton